Jadi kemarin tuh kita, gue ya bos ya, lu kayaknya lagi kemana gitu ya, gue rekomendasiin sepatu bola spek buat kaki lebar. Buat kaki lebar, oke, baru gak spek, berarti sekarang brand yang lain. Brand lain dan banyak juga tuh yang komen di kolom komentar, salah satunya tuh dari brand Ortus Egg. Mari cetak banyak goh, bersama kami di sini. Tokoh sepatu terbaik, selalu membawa bahagianya. Selamat datang di TopScore, cari sepatu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bos sama kita berdua bos. Betul, gua Ryo Sanjoyo dan Rispur Serebet Sereben! Di segmen yang namanya Ngalur Ngidul. Ngalur dan ngidul. Tadi gak gitu kan? Oh gak gitu ya? Ngalurnya dulu D conveng si epsilon warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ntar kita cari bos, harus ada tagline khusus. Bener, atau nggak kalau mau kasih saran bolehlah. Ganteng ngalur hanya dulu, apa gitu ya, yang belakangnya dul-dul juga boleh? Bener. nah seperti biasa teman-teman sekalian kalau kita lagi berdua berarti kita mau ngasih rekomendasi ya rekomendasi namanya rekomendasi itu pastinya enggak cuma satu doang bisa banyak, contoh rekomendasi calon presiden ada berapa sekarang? ada banyak, ada tiga, siapa aja? oh males gue, oh lo males sama orang-orang itu? gue kecewa sebenernya, oh lo kecewa lo kecewa sama politik ya? yaudah kita ngomongin sepatu aja ya ya bener banget, karena sepatu lebih real dan teman-teman semua lebih sehat lagi oh tiga orang itu enggak tahu berarti? tiga orang coang presiden enggak real? ya pokoknya gue bilang sepatu yang real rekomendasi apa yang mau kita kasih ke teman-teman hari ini? kita bakalan rekomendasiin, jadi kemarin tuh kita, gue ya bos ya lo kayaknya lagi kemana gitu ya, gue rekomendasiin sepatu bola spek buat kecil lebar oke, baru udah spek berarti sekarang brand yang lain? brand lain dan banyak juga tuh yang komen di kolom komentar salah satunya tuh dari brand Orthus Egg oke, sekarang kita kasih rekomendasi buat teman-teman Topscore oke, bener banget untuk sepatu bola dari Orthus Egg untuk tipe kaki lebar tapi sebelum kita pilih yang pertama, kita mau ngajak teman-teman untuk subscribe dulu dong oh iya bener yang belum subscribe channel Topscore TV, langsung subscribe aja gimana caranya, bur? caranya pencet tuh ada lombongnya tuh subscribe deh, lo klik aja ya perlu, bila perlu ya ada lonceng tuh lo klik lonceng, biar lo gak ketinggalan informasinya bos ya siap, langsung aja yang pertama langsung aja dari pertama cepet banget juga namanya Orthus Egg Forte Rio ini dulunya special edition lu gak sih? ada yang special edition nya nah ini terusannya ya ya terusannya kenapa ini cocok buat kaki lebar jadi kalo di Orthus itu memang ada beberapa silo bos ya bener, ada Katalis Katalis, ada Forte ada Forte terus ada apa lagi ya setau gua ya kalo di futsal ada Jogo Salah ada Jogo Salah silo nya ya tapi kalo untuk sepatu bolanya yang kita tau ada Katalis, ada Forte ada Forte sama ada beberapa yang core yang core lah ya nah kalo untuk Forte Rio ini cocok banget buat kalian yang tipe kakinya lebar betul, kayak gua, gua kakinya lebar bener banget ya bos ya rezekinya juga lebar Alhamdulillah amin ya robbal alamin kalo lu apanya yang lebar? kalo gua yang lebar gak tau sih gua juga bingung sih semuanya nyumpit ga pernah dapet kalo diumpan nah Forte Rio work? Forte Rio nah kalian bisa perhatiin ya kemarin tuh pas kita kasih tau di spek tuh kalian bisa perhatiin aja lu ngapain bos? perhatiin oh perhatiin ya? kat lu suruh perhatiin oh iya kayak gua biasanya ya gak enak kan? gak enak sih bingung juga gak main buat kalian gitu ya jadi paling kalian tuh bisa langsung perhatiin di bagian sini nih bagian depan ya bos ya bisa dipencet aja nih bisa di perhatiin karena memang yang paling yang biasanya paling riskan atau yang paling sering sakit itu kan di bagian kaki bagian depan gitu ya punggung punggung kaki ya punggung kaki ya tuh ini bisa dipencet aja nah ini dari dari sisi sini kesininya kayak gitu nah emang kalo Forte ini kebanyakan cocok buat kaki lebar ya kalo liat dari materialnya sendiri banyak banget material pilihan yang dipakai mortus buat Forte nah kalau di Rio ini beberapa material nih bener ini synthetis slider nih synthetis slider ya betul bos ini cocok banget buat temen-temen yang kakinya kaki lebar bener untuk posisi-posisi juga banyak banget nih untuk posisi apapun lah temen-temen kaki lebar biasanya menurut gue posisinya biasanya posisi-posisi yang megang controller jadi playmaker atau gak jadi stopper oke bener bisa paham ngelihatan gue bisa jadi gue salah sepakat nah tapi kalo temen-temen yang kakinya ramping biasanya punya kecepatan tuh punya kecepatan jadi jadi sayap atau penyerang atau gak eh slacker lah gitu bener kalo ini lebih cocok ke temen-temen yang controller mungkin ya nah makanya kalo di silonya Ortus X itu memang kayak katalis gitu ya betul katalis yang tadi dibilang tuh cocok banget buat kalian yang posisinya itu penyerang apa namanya terus juga sayap kayak gitu ya betul dan ini Forte Forte Rio yang pertama kita rekombinasinya buat temen-temen yang kakinya lebar harganya berapa? harganya itu kita coba cek dulu nih gue juga lupa gimana lu jualan lupa harganya? enggak dulu kan dia ada di Forte Rio yang Ryuji itu kan 500 ribu ke atas ya betul tapi kalo yang ini lebih murah harganya 499 ribu jadi 425 ribu dan ada berapa pilihan warna selanjutnya? ada satu lagi warna putih ya? nah ini pilihan warnanya nih nah tuh black lime tuh sama satu lagi tuh bisa cek aja tuh oke tuh mantos banget nah sama satu lagi bos kalo bagian outsole yang tadi juga ya outsole ini kalo diperhatiin nih outsole dari Forte Rio ini enggak terlalu tinggi ya bener tuh studenya sih black gitu ya tapi enggak terlalu tinggi ya ini ya cocok banget buat dipake buat mini soccer sama 8 gd masih masuk ya oke mantos banget ya jadi buat lo yang ngerasakan kaki lo lebar bisa coba yang pertama Forte Rio Forte Rio lanjut word oke siap lanjut lanjut jalan gitu ya kita lanjut ke yang kedua kedua masih dari Forte sih bos ya masih dari Ortus tentunya iya dari Ortus iya dari Ortus gennya itu Forte maksud gue gitu Forte Magnus nah mantos banget ini bos boleh dipake iya dong bos ini Forte Magnus namanya ya yang beda sama Forte sebelumnya talinya minggir ya boleh talinya miring oh minggir iya miring miring jadi settingannya itu memang settingan baru ya dari ya satu tahun terakhir lah ya Forte Magnus itu bikin apa namanya bagian sininya nih bagian talinya ya agak miring gitu ya bos ya dan emang studenya baru nah studenya baru mix nih mantos banget kan studenya ada bullet ada kerucut atau blade gitu ya bener kalau yang tadi warnanya merah yang ini warnanya biru dan ada warna lain juga bor ada juga warna lain ada berapa ya ting 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 nah seperti itu ya nah dari harga ini lebih murah ya lebih murah bos berapa? harganya itu dari Rp449.000 jadi Rp382.000 jadi buat teman-teman yang budgetnya masih terjangkau bisa nih nyoba Forte Magnus FG FG warna? warnanya Vortex Blue apa? yang lu paling suka dari sepatu ini apa? yang paling gua suka memang kelihatan banget sih bos di bagian uppernya ini kan full sintetis gitu ya terus jadi gua ngerasanya ya kalau dari gua sih ngerasanya koko gitu ya koko banget gitu ya koko orang Cina bukan beda oh itu koko ini kokoh ini pake H lu bilang nggak pake H kokoh kokoh bukoko gitu ya nama-nama orang tua juga bisa oke nah ini balik lagi ke bagian uppernya ya tuh yang gua bilang ini juga nggak teksturnya kerasa banget ya bos ya bener jadi buat kontrol bola ini oke banget nih santep jadi nggak apa namanya nggak polos gitu kalau polos itu gua ngerasanya tuh kayaknya licin aja gitu bener makanya juga tekstur kayak gini ya iya bener gitu bos ya pilihan satu lagi dari Forte Magnus Forte Magnus buat lu semua tuh betul lanjut lagi lanjut masih ada lagi set ini 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 yang pernah kita bilang bos yang pas dulu launchingnya Ortus Saltice ini gue baco apa tuh persistent determination gitu kan persistent determination apa lagi tuh bold fearless namanya adalah namanya Forte Saltice ini lebih minimalis kayak apa tuh menurut gua ya dari segi uppernya sama apa namanya warnanya juga ya bos mirip sama Magnus kalau dari segi talinya ya iya bener banget tuh ini full sintetis tapi ya full sintetis dengan outsole terbaru nih terbarukan bos ya beda sama yang tadi ya beda 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 banget dan ini juga studenya agak agak lumayan tinggi sih di bagian belakang betul bagian belakang ya agak beda tuh kalau pun apresiasi sintetis tapi udah banyak teksturnya di semua bagian ya bornya iya bener banget ini kayak bahan-bahan yang dibola gitu bos ya yang buat bola iya bola-bola Nike yang Liga Inggris ya iya basicnya gini dan ini ditar di sepatu apa yang paling lu suka dari sepatu ini? yang gua suka ya dari segi apa namanya kontruksi uppernya nih tapi agak lebih slim gitu sih bos ya kalau diperhatikan ya dibanding yang sebelumnya ya bener dari lastenya mungkin beda tapi namanya Forte iya bisa jadi memang cocok buat kaki lebar masih cocok buat kaki lebar gitu ya bos ya outsole nya juga terbaru perpaduan warnanya juga warna warna putih ya sama warna toska ini bos ya toska atau teal kali ya iya teal ya nah bener harganya berapa sih nih? harganya itu Rp449.000 ya ntar gua coba sih dulu Rp449.000 bener jadi Rp382.000 oke Rp1112.000 ya sama yang Magnus ya harganya ya iya lo coy biar lagi nih buat lu yang mau dapet sepatu Ortus harga terjangkau iya bener pilihan warnanya ada nah tuh ada warna black ada warna putih ini sama gua ga lupa warna satunya itu apa ini nih warna satunya oh iya iya biar gua yang kerja iya bener ya oke siap lanjut bro ya yang terakhir terakhir nah nah gokir ini andalan banget bos siap ini tuh sebelumnya tuh udah pernah ada sekarang dibikin yang kedua versi kedua namanya? namanya tuh Forte Savage V2 ini V2 nya? V2 bener kenapa sport ini cocok buat kaki lebar? karena lu bisa perhatiin ya di bagian uppernya tuh udah pake leather juga kalo tadi simtenish leather ya kalau ini full leather bukan full ini leather kulit tapi di bagian belakang dari tengah ke mettet ada synthetis betul nah kalo dari OxOlan sendiri ini sama kayak Saltice bener banget bos hmm nah kalo harganya sendiri sama kayak Rio oh iya harganya sama Rp 499.000 jadi Rp 425.000 ya yang paling menarik dari sepatu ini sehingga teman-teman tau sekolahnya material depannya lah material kulitnya yang mau buat sepatu ini menurut gua cocok buat teman-teman yang kakinya lebar dan layak untuk dimiliki lah ini kayaknya cocok banget buat lu ya bos ya kalau lu kan biasanya kan kalau di brand lain itu kan biasanya kayak gini bahan-bahan kayak gini kan brand apa sih ya boleh gak sih dibilang soalnya kontraknya gak mau abis katanya nanti tunggu kontrak baru ya oke siap ini namanya Forte Savage V2 ada juga warna lainnya tuh ting ting gitu ya ada mantus banget dari ketiga tadi mana-mana lu suka ya dari ketiga dari keempat kalau dari keempat ya kalau gua lebih suka yang tadi nih ini gua lebih suka Forte Saltice kalau gua ini kalau lu bisa gitu ya mantus banget ya karena emang material kulitnya ini mewah mewah ya oke itu nama timnya di Lawan Tsubasa bener mewah mewah ya mewah hahaha lho ya pokoknya Forte Saltice capek tau gitu ya bener nah keempat tadi harinya masih terjangkau di bawa 500 teman ya bener bener ya dan teman-teman bisa miliki keempatnya koleksi keempat sepatu itu di cabang malah Ada di Topscore Depok yang sudah di syuting ini, ada juga di Bandung, Bekasi, Tangerang, Semarang, Jalan Tlogosari, Surabaya, Jalan Dingin dan Sepuluh, Terus Bogor di mana bos? Panduraya, bagus banget kan? Dan di online juga pasti ada dong? Oh iya di online juga ada, ada di website Topscore.id sama di marketplace sama di tiktok juga Pokoknya lo bisa miliki suatu-suatu yang tadi kita rekomendasikan di Topscore ya? Bener, bener banget Ada lagi bro? Oke itu aja sih sebenernya Betul Jadi buat lo semua ya, ini kemarin kita spek ya, sekarang kita ke Ortus X ya, boleh di komen lagi nih? Silahkan di komen sepatu apa yang mau dikasih rekomendasi selanjutnya Oke sampai disini ya bro ya, review rekomendasi kita hari ini, ditulis di kolom komentar kalau lo mau rekomendasi-rekomendasi yang lainnya Betul banget Terima kasih udah nonton terus Topscore TV, mohon maaf kalau ada salah Ya, kepada Allah saya mohon ampun Semoga nilai Taufid, mohon wilayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Pada Allah saya mohon ampun Selamat datang di Topscore Cari sepatku apa Selamat datang di Topscore TV